Ya Anda, kembali bersama kami di Berita Gita Malam. Mersa pemerintah kota Pontianak pastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemfungsian PLAT bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum di kota Pontianak. Hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan bagi anak-anak penghuni PLAT. Meninggalnya anak penyandang disabilitas berinisial R yang tewas karena diduga dianianya dua orang anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Sesama penghuni Pusat Layanan Anak Terpadu atau PLAT, kota Pontianak mendapat sorotan dari banyak pihak termasuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. LPAI menilai langkah yang dilakukan oleh Dina Sosial Kota Pontianak dengan menitipkan anak penyandang disabilitas di PLAT sangatlah tidak bijaksana. Bahkan menjadi bukti adanya salah fungsi atau double fungsi PLAT sebagai Lembaga Pembinaan bagi ABH dan dipungsikan juga untuk menampung anak yang membutuhkan rehabilitasi khusus yang seharusnya ditempatkan di rumah aman P2TP2A Kota Pontianak. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edirus Dikamtono memastikan Pemkot Pontianak akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PLAT mulai dari pemungsian PLAT, penempatan ABH, hingga para petugas yang bertanggung jawab menjaga kondusivitas PLAT. Mungkin kita perlu evaluasi sistem manajemen yang termasuk sarana dan prasarana yang ada di sana itu termasuk sistem pembinaannya. Kan kita harus disupervisi oleh penelitian pusat dalam ini Kementerian Perlindungan Anak untuk memusul pervisi apa yang sudah dilakukan dan kemenderaan sosial. Dengan adanya kasus ini, Edirus Dikamtono berharap dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak terkait agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sesuai tupuksi dan undang-undang yang berlaku, termasuk pula adanya aturan yang tegas, terutama terkait penitipan anak di PLAT, serta standar operasional prosedur yang mengatur seberapa lama mereka ditempatkan di PLAT. Endrapon TV memberi tekan.